Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Disini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang model-model komunikasi Yang kita ambil dari buku ilmu komunikasi sebagai suatu pengantar oleh Profesor Deddy Mulyana Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang model-model komunikasi yang terdiri dari 1. Pengertian model 2. Fungsi dan manfaat model Dan yang ketiga adalah tipologi model Saya, Sherly Eleonora Leander dengan NIMP G.311.20.0033 akan menjelaskan tentang pengertian model Model adalah representasi dari suatu fenomena Representasi itu sendiri berarti sesuatu yang mewakili fenomena tersebut Baik nyata maupun abstrak Dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting dalam fenomena tersebut Seperti contoh replika pesawat yang dibuat oleh para ilmuwan Untuk mempelajari kinerja pesawat terbang yang asli Judul tersebut sekaligus mereduksi fenomena komunikasi Sehingga mungkin ada nuansa komunikasi yang tidak terjelaskan atau mungkin terabaikan dalam model tersebut Seperti contoh, jika kita melihat peta dunia yang datar sebagai model permukaan bumi kita yang kita huni Kita akan melihat bahwa Kiblat di kota New York adalah ke tenggara Padahal kiblat di kota New York itu ke timur laut Karena itulah arah yang terdekat dari New York ke Ka'bah Perkenalkan nama saya Raya Hapa Min G.311.20.0010 Saya akan menjelaskan Model adalah gambaran informal Untuk menjelaskan atau menerapkan teori Oleh karena itu Kita memiliki unsur-unsur tertentu Yang kita masukkan ke dalam model Kita dapat menggunakan data-data Angka Simbol Dan gambar Untuk memungkinkan model suatu objek teori atau proses Fungsi dan manfaat model Model memberikan teori tikus suatu struktur Untuk menguji Teman mereka dalam dunia nyata Dat set mengunggungkan Bahwa model mempunyai 4 fungsi 1. Mengorganisasikan Kemiripan data dan hubungan 2. Heuristik Mengujudkan fakta-fakta Dan metode baru yang tidak diketahui 3. Predictif Memungkinkan perawalan dari sepeda Tipo ya atau tidak 4. Pengukuran Mengukur fenomena yang diprediksi Saya Anissa Putri Febrianti Di sini saya akan menjelaskan Tentang keuntungan model Menurut Irwin D. Jebros dan tipologi model Irwin D. Jebros menyebutkan Berapa keuntungan model Yang pertama Model menyediakan gerangka Untuk memikirkan masalah Apabila model awal tidak berhasil Memprediksi Yang kedua Terbukanya problem abstraksi Dengan membuat proses abstraksi ini Pengguna model dapat Memunculkan pertanyaan-pertanyaan Tipologi model Gerhat J. Haneman Dan William J. McQueen Menggambarkan taksonomi model Yang mudah dipahami Dalam suatu grafik Yang melukiskan Gerangka abstraksi Yang berlaiman Model yang mungkin Lebih penting adalah Model simbolik Yang terdiri dari Model matematik Dan model verbal Serta model fisik Yang terdiri dari Model ikonik Dan model anal Sekian dari saya Terima kasih Perkenalkan nama saya Nafal Nandi Wardana NIM G.311.20.0060 B Model simbolik Dibagi menjadi dua Yaitu Satu Model verbal matematik Misalnya E sama dengan MC quadrat Dua Model verbal Adalah teori Yang dinyatakan Dengan kata-kata Model ini Sering dibantu Dengan grafik Diagram Atau gambar Contoh Model struktur Organisasi C Model fisik Terbagi menjadi dua Satu Model ikonik Yang penampilannya Umumnya Menyerupai objek Yang dimodelkan Contoh Boneka Model pesawat Dan makat Sebuah gedung Dua Model yang mempunyai Fungsi serupa Dengan Objek Yang dimodelkan Contoh Komputer Yang fungsinya Menyerupai Otak manusia Penjelasan Model fisik Menurut Bros Model menyediakan Suatu proses Abstraksi Conohnya Pesawat Terbang Yang sebenarnya Mempunyai banyak Atribut Seperti Bentuk Berat Warna Cara kerja Dan sebagainya Namun Hanya sebagian saja Yang dijeru Dalam model tersebut Saya Anggi Arjab Sari Dengan NIMP G311 2000 27 Akan Menjelaskan Tentang Penjelasan Model simbolik Pengembangan Model simbolik Khususnya Model matematik Penting dalam Profesi ilmuwan Kemajuan Yang mempungetahuan Antara lain Ditandai dengan Munculnya Model baru Yang berguna Model-model itu Harus lulus Pengujian yang dilakukan Siapapun Sepanjang masa Suatu model Yang baik Biasanya telah Melewati Banyak tahap Ujian Yang mungkin Memakan Waktu puluhan tahun Hal ini Juga berlaku Untuk Pembuatan Model dalam Ilmu-ilmu Sosial Termasuk Ilmu komunikasi Perkenalkan Nama saya Arifu Caksana NIMP 311.20.0023 Akan Menjelaskan Sejauh ini Kita membahas Terutama Model-model Yang mempresentasikan Ilmu alam Pada dasarnya Model komunikasi Juga mempunyai Sifat dan fungsi Yang mirip Dengan model lain Yang dibahas Di muka Oleh karena itu Sifat Fenomena sosial Yang sangat cair Dinamis Dan berubah Yang membedakan Perlaku manusia Dengan perilaku Objek alam Yang dianggap Statis Pembuatan Model fenomena sosial Menjadi lebih sulit 4. Model-model komunikasi Suatu perkenalan Model komunikasi Kurang lebih adalah Replika Kebanyakan Sebagai model Diagramatik Dari dunia nyata Sejauh ini Terdapat ratusan Model komunikasi Yang telah dibuat Oleh para pakar Selanjutnya Pembahasan Tentang Sebagian kecil Dari sekian Banyak model Komunikasi tersebut Akan dibahas Oleh kelompok 7 Sekian Terima kasih Selamat menikmati